Saya ingin percaya bahwa saya sudah memenuhi potensi saya sebagai perempuan. Memenuhi potensi dalam karir, memenuhi potensi sebagai istri. Supaya saya bisa membesarkan anak-anak itu dengan positif dan dengan ibu yang mengerti tentang dunia, yang mengerti tentang dirinya sendiri dan yang ingin memberikan semua yang aku pelajari dan semua yang aku tahu tentang dunia ini ke anak itu. Makanya aku suka sekali traveling, aku suka sekali baca, aku suka sekali belajar. Malah menurut aku proses pacaran itu juga proses pembelajaran. Jadi setiap kali saya punya hubungan spesial dengan seseorang, seorang pria, ada aja yang saya pelajari. Dan banyak sekali hubungan saya yang kandas bukan karena tidak cocokan, tapi kita sudah selesai belajar dari masing-masing. Dan kita sudah menyadari bahwa saya menjadi diri saya sendiri dan dia menjadi diri dia sendiri itu tidak cocok saja untuk ke depannya. Jadi saya sangat amat bersyukur sama mantan-mantan saya. Yang semuanya indah-indah, enggak ada pun yang terindah, semuanya saking indahnya itu selalu men-support saya, mengajarkan saya hal-hal yang baik. Semua mantan saya mengundang saya ke pernikahannya, enggak ada yang enggak. Karena kita memaintain hubungan yang baik dan kita belajar bersama-sama menjadi individu yang lebih besar. Jadi saya harap doain ya teman-teman, pacarnya sekarang ya bisa menjadi pasangan hidup saya. Dan pastinya kita jadi wanita, apalagi saya orang Islam, saya percaya bahwa semua orang itu punya pasangan hidup dan itu adalah jalan yang baik. Ada yang bilang, apalagi pinter gitu kan, karirnya bagus gitu kan. Jadi cowok aku mengerti nyata yang sebenarnya, kamu sendiri suka nama begitu. Kayaknya banyak sih, banyak ya yang deketin aku sih, enggak ada yang takut. Mungkin, apa ya? Ya mungkin saya mengerti, kita sendiri menjadi perempuan juga takut kan deketin pria yang sukses atau ganteng atau apa. Tapi itu manusiawi aja, tapi saya rasa itu enggak benar. Masih banyak yang ingin berteman dengan saya. Alin, kalau yang sekarang ini pasangannya ngasih pengertian sendiri kayak gimana sih? Karena kamu public figure gitu. Nah, ngasih pengertiannya gimana dengan kesibukan? Saya rasa kita saling memberi, apa ya? Saling menghormati aja bahwa memang bidang pekerjaan kita lain dan tidak semua orang itu nyaman menjadi public figure. Dan untuk berteman atau berpacaran dengan public figure itu bukan hal yang mudah. Karena otomatis, Yarton itu bukan pilihan dia. Kalau saya mengeksposnya itu, dia juga ikut dalam menjadi public figure juga. Hanya karena terkait dengan saya. Dan saya percaya bahwa kalau saya sudah ingin menikah dengan seseorang, Pasti saya ingin men-share. Pasti karena saya sadar saya public figure, pasti ada press con atau gimana. Tapi kalau untuk pacaran saja atau teman spesial saja, Saya rasa enggak fair buat saya ekspos dan memberi perhatian yang akhirnya mungkin negatif buat orang itu. Karena kita di sini pacaran, kita atau berteman dengan seseorang itu untuk memberikan mereka support, Membuat hidup mereka lebih indah, sama juga seperti pasangan saya ingin saya lebih gembira lagi. Dan tidak semua orang merasa bahwa perhatian dari media atau perhatian dari orang lain itu membuat dia bahagia. Maksudnya enggak semua orang itu capek gitu loh. Berarti Mbak Ralit alasan sampai sekarang belum untuk kesempatan, Karena ingin memaksamkan potensi diri dulu ya, sebelum akhirnya. Enggak, saya rasa sambil mengembangkan potensi diri, Sekali beriring dan selaras dengan mengenal orangnya juga, Dan mencari pasangan hidup, saya enggak merasa itu eksklusif atau mutually exclusive. Seperti kalau kita pilih karir, kita enggak bisa jalanin pacaran. Atau kalau kita pacaran, kita enggak bisa menjalanin karir. Saya selalu menjalani itu dengan sama. Mungkin sampai sekarang sebelum kapan-nya ini, belum pernah saya eksposa aja itu aja. Kapan rencananya? Kapan rencananya? Oh, begini. Kapan rencananya? Kapan saya diminta untuk nikah? Kita kan cewek, kita tinggal. Sudah berapa lama? Sudah. 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 Kalau tips jaga badannya, saya sempat emang hobi olahraga. Dan saya suka makan sayur, suka makan buah, suka makan es krim juga sih. Cuma semuanya dalam seimbang aja. Jadi kalau saya makan banyak, olahraanya lebih banyak lagi. Kalian kalau yang sekarang ini sudah berapa lama? Terus gimana sih tingkat keseriusannya? Seperti yang saya bilang tadi, kita saling menghormati ya. Jadi saya mungkin nggak bisa berbagi informasi hubungan saya. Lader-lader. Gimana kalau dari barangnya sendiri untuk banyak perempuan lain yang pusingnya sama kembali, apa yang membarangkan dikatakan bersama perempuan? Sejauh-jauh. Saya selalu bilang, yang penting kita itu bahagia dan kita damai dengan diri kita sendiri. Kita umurnya apa atau statusnya apa. Di umur saya 33 ini banyak teman-teman saya yang bukan hanya single, tapi ada juga yang sudah janda. Ada yang belum punya pasangan, ada yang udah sakit-sakit hatinya nggak mau pacaran lagi. Maksudnya ini bukan masalah umur, tapi memang semua orang punya timelinenya sendiri, punya pengalaman yang masing-masing, punya takdirnya masing-masing, dan bagaimana kita menjalaninya aja. Jadi kalau saya ketemu orang yang 33 dan single juga, ya pasti saya tanya, apa kabar? Are you happy? Karena kalau kita nggak bisa bahagia single, bagaimana kita mau bahagia dengan pasangan? Untuk bisa hidup dengan seseorang itu sangat-sangat susah saya rasa. Sama orang tua kita aja di mana kita dilahirkan. Dan saya sendiri tinggal semua orang tua saya, jadi umur saya 33 masih dengan semua orang tua saya aja, kadang-kadang kita cekcokan. Apalagi orang yang baru kita, kita baru bertemu dengan orang itu semasa kita dewasa, pastinya susah. Makanya sangat penting kita mengerti diri kita sendiri, dan kita bahagia dengan diri kita sendiri. Saya rasa kita saling memberi, apa ya? Saling menghormati aja bahwa memang bidang penerjaan kita lain, dan tidak semua orang itu nyaman menjadi public figure. Dan untuk berteman atau berpacaran dengan public figure itu bukan hal yang mudah. Karena otomatis biarpun itu bukan pilihan dia, kalau saya mengeksposnya itu, dia juga ikut dalam menjadi public figure juga, hanya karena terkait dengan saya. Dan saya percaya bahwa kalau saya sudah ingin menikah dengan seseorang, pasti saya ingin men-share. Pasti karena saya kesadaran saya public figure, pasti ada respon atau gimana. Tapi kalau untuk pacaran saja atau teman spesial saja, saya rasa enggak fair buat saya ekspos dan memberi perhatian yang akhirnya mungkin negatif buat orang itu. Karena kita di sini pacaran, kita berteman dengan seseorang itu untuk memberikan mereka support, membuat hidup mereka lebih indah, dan sama juga seperti pasangan saya ini. Saya lebih happy lagi. Dan tidak semua orang merasa bahwa perhatian dari media atau perhatian dari orang lain itu membuat dia bahagia. Maksudnya enggak semua orang itu capek gitu loh. Berarti Mbak Ralit, alasan sampai sekarang belum untuk berhasil pernikahan karena ingin melaksamkan potensi diri dulu ya? Enggak, saya rasa sambil mengembangkan potensi diri sekali beriring dan selaras dengan mengenal orangnya juga dan mencari pasangan hidup. Saya ga merasa itu eksklusif atau mutually eksklusif seperti kalau kita pilih karir kita ga bisa jalanin pacaran Atau kalau kita pacaran kita ga bisa menjalanin karir, saya selalu menjalani itu dengan sama Tapi mungkin sampai sekarang sebelum kapan-nya ini belum pernah saya ekskose aja, itu aja sih Kapan rencananya? Kapan rencananya? Kapan rencananya? Kapan saya diminta untuk nikah? Kita kan cewek, kita tinggal berhubungi Sebenernya mempunyai kehidupan pribadi dan keinginan untuk berumah tangga juga Tapi semua orang itu punya waktunya masing-masing dan perlu menemukan pasangan yang tepat Karena pasangan itu sangat-sangat penting untuk menjadikan kita seoptimal Menjadikan manusia yang seoptimal yang kita bisa raih Sakit hatinya kalo ditanya atau di jas jelek dulu semua kalo ditanya tentang pernikahan Tadi kan udah semua bilang sakit hati Terus sakit hatinya kalo dipacahin Sebenernya kalo dipacahin kenapa belum nikah Saya suka sakit hati Tapi kadang-kadang saya tidak tahu bagaimana untuk menjawabnya Karena pastinya yang saya bilang tadi biarpun saya punya pasangan Tapi kan saya belum nikah Dan juga saya menghormati dia Dengan pekerjaannya yang beda Dengan profesi saya Dan biarpun saya public figure Belum tentu pasangan kita ingin menjadi public figure juga Dan ingin di expose menjadi pasangan kita Apalagi kalo belum menikah Jadi kadang-kadang bukan terganggu atau Kayak Aduh apa sih bukan risih Cuman takut salah Salah langkah atau salah ngomong aja sih Tapi selain Lama-lama saya sebenernya Pada awalnya Sangat ingin saya Sangat ingin saya menikah Cepat dan awal Dan banyak dikenalin gitu kan Waktu saya baru selesai sekolah Tapi kebetulan Memang belum jodoh aja sih Alhamdulillah Sejauh ini Karir saya Diberikan banyak kemudahan Terus juga Cuman juga kasih saya banyak kesempatan Untuk ketemu orang-orang yang membangun karir saya Kehidupan saya Tapi belum jodoh Belum jodoh saya Yang saya rasain di umur 33 Sama aja yang saya rasain Setiap hari gitu Saya ga melihat umur itu Menjadi sebuah hambatan Atau sebuah peringatan Daripun saya perempuan Saya merasa bahwa Selama kita sehat Menjadi perempuan yang sehat Kuat dan sehat Maksud saya bukan hanya sehat secara fisik Tapi secara mental Secara spiritual Dan kita masih bisa berkontribusi Pada orang-orang di sekitar kita Dan masyarakat luas Saya rasa Sang-sang aja Mau sempuran berapapun Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa